hai hai eh sudah ya Oh iya sorry 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 ini lagi konsentrasi ke hal yang lain Wah wangi ini ada soal ini kebetulan dua kapasitor identik yang mula-mula belum bermuatan akan dihubungkan dengan baterai 10 volt bila hanya salah satunya saja Oh berarti bila hanya satu C ini C dengan baterai 10 volt ternyata apa itu energi yang tersimpan adalah EO berarti w-nya satu adalah energi yang tersimpan bila kedua kapasitor dihubungkan seri tuh kan gitu ya ini C ini C 10 volt maka energi yang kedua adalah berapa ingat energi Ayo energi kalau energi kapasitor ada setengah energi V ada setengah CV kuadrat lu Mas Bro dulu Mas Bro pernah menyarankan enaknya setengah CV kuadrat yang enggak papa nah inilah buktinya disini Oh V kalau perbandingan dengan kita tinggal kita bandingkan ya V nya kan sama V nya sama setengah sama Kenapa kok setengah sama karena kalau perbandingan nanti yang sama bisa dicoret nah istilahnya gini istilahnya kalau V2 banding V1 itu kan setengah C2 V2 kuadrat ber setengah C1 V1 kuadrat karena V nya sama berarti kan ini dicoret tuh loh setengahnya juga hilang nah maka akan lebih simpel jika kita W dengan C sebanding kita tulis aja itu ini lebih enak berarti V2 banding V1 sama dengan C2 banding C1 loh Mas kalau kita masukkan V2 itu kan sama dengan ini C2 nya enggak ngerti ini ini rangkaian seri satu persatu per enggak papa satu per C tambah satu per C jadinya 2 per C berarti C serinya eh C serinya setengah C kan dibalik tuh masukin setengah C B banding C mula-mula C ya digalikan pindahin e coret ini hilang setengah bagi satu setengah berarti setengah e jawabannya adalah B tuh kan gitu nah buat lo yang logikanya bagus hitungan matematikanya oke soal kayak gini enggak usah pakai coret-coret gini dah kelihatan Hai maan dah kelihatan Oh dan kita jadi makanya coba dikuatkan dulu yang namanya penghitunganmu sehingga mendukung yang namanya fisika nah kunci belajar fisika itu adalah apa kunci belajar fisika itu satu kamu paham bahasa Indonesia lu kenapa karena ini mengertikan soal ini loh Oh ini mengertikan soal ini lho ini kan pemahaman mengenai bahasa yang kedua kamu tahu matematika kenapa untuk perhitungan masalah rumus Mas kalau matematika dan bahasa Indonesia bagus ini tuh pasti apa cepat bisa dipahami dan gitu oke nah ini semoga bermanfaat buat lo semuanya